Dimulai dari Gedung Balai Semarak Bengkulu, ritual akhir Festival Tabut yakni Tabu Terbuang resmi menutup rangkaian seluruh Festival Tabut Bengkulu tahun 2024. Tabu Terbuang sendiri merupakan ritual akhir, yakni seluruh bangunan tabut yang sudah disandingkan pada malam penutup diarak dari area Festival Tabut menuju Simpang 500 Saban, Kota Bengkulu, hingga berakhir di Karabela di Kelurahan Kebun Teben, Kota Bengkulu. Tabu Terbuang sendiri memiliki arti terbuang, yakni sesuatu yang tak dikendaki namun harus dilakukan untuk membuang hal-hal buruk. Begitu juga halnya dengan keindahan yang hanya bertahan sesaat saja. Kenapa terbuang bukan dibuang? Karena ini sebetulnya tidak dikendaki. Nah tapi harus dilakukan karena untuk membuang hal-hal yang buruk, hal yang biadab, hal yang tidak baik itu harus dilakukan, harus dibuang. Ya walaupun, yang begitu juga yang namanya keindahan itu tidak ada yang abadi. Semuanya akan cirna dan akan punah. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang melepas langsung arak-arakan tabut terbuang berpesan. Festival Tabut harus digelar dengan tetap menonjolkan budaya Bengkulu. Rohidin meminta pelaksanaan berjalan tertib hingga seluruh rangkaian festival berakhir. Satu kita syukuri festival Tabut tahun ini berjalan dengan lancar meriah. Dan siang hari ini kita secara keseluruhan masyarakat Bengkulu akan menyaksikan bagaimana arak-arakan prosesi Tabut terbuang yang akan kita laksanakan sebagai startingnya di Balai Raya Semarak, Bengkulu. Maka harapan saya karena ini adalah event budaya yang diangkat dalam nilai-nilai budaya Bengkulu, mari kita ikuti acara ini dengan penuh kakitmatan, dalam suasana tertib, saling menghormati satu sama lain. Festival budaya Tabut sendiri sudah dimulai sejak 6 Juli lalu atau pada 1 Muharam 1446 Hijriah dan selesai pada 16 Juli 2024 bertempatan dengan 10 Muharam 1446 Hijriah. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu